Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Katalya Naila Sabita Untuk tausia Jumat pada hari ini akan dipimpin oleh kelas 9D Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya pada hari ini Belum memulai, alangkah baiknya kita membaca basmala terlebih dahulu Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Bismillahirrohmanirrohim Untuk kegiatan pertama yaitu pembacaan ayat suci al-Quran berserta sari tilawahnya Yang akan dibacakan oleh Rizki Nugraha dan juga Naila Aurelia A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Iza awal fitiatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladumka rahmat Wa hayilana min amrina rasyada Fa'adhu Rabbana ala azanihim fil kahfi sinina adada Suma ba'asnahum lina'lama ayyul hizbain asalima labisu amada Nahnu nakussu alaika naba'ahum bilhaq Innahum fitiatun amanu bi Rabbihim Wa jidnahum hudak Sadaqa Allahul azim Ku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua itu Lalu mereka berdoa Ya Tuhan kami berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sepurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami ke dalam urusan kami Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun Kemudian kami bangunkan mereka Agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu Yang tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal dalam gua itu Kami ceritakan kepadamu kisah yang sebenarnya Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka Maha benar Allah dengan segala firmannya Terima kasih kepada Rizky Nugraha dan Naila Aurelia Atas pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sariti lawannya Selanjutnya yaitu tausia jumat yang akan disampaikan oleh Fawzan Furkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asurfi ambiya wal musallin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Pada kesempatan kali ini Saya Fawzan Furkan Surali Tanto Perwakilan dari kelas 9D Akan menyampaikan tausia tentang Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi adalah para pemuda beriman Yang hidup di pemerintahan raja yang zolim Yaitu Raja Dikionus di Afresus Romawi Pada masa itu Kehikiran yang dienut raja dan rakyat di bawahnya adalah Ajaran menyembah berhala Suatu ketika Salah raja mendengar Bahwa ada tujuh pemuda yang tidak mengikuti aturannya Mengataui hal tersebut Ia marah Dan memanggil sekelompok pemuda tersebut Ketika dihadapkan kepada Raja Dikionus Mereka diminta untuk meninggalkan keimanan mereka kepada Allah SWT Dan mengganti yakinan mereka untuk menyembah berhala Akan tetapi Mereka menolaknya dengan lantang Dan kabur meninggalkan kota Afresus Mereka memohon perlindungan kepada Allah SWT Tujuh pemuda ini lari Hingga mencapai sebuah bukit Dan menemukan sebuah gua Yang mereka jadikan tempat persembunyian mereka Selama masa pelarian mereka Juga ada seikur anjing bernama Kitmir Yang mengawali perjalanan itu Lalu mereka tertidur di dalam gua tersebut Pada saat mereka terbangun dan saling bertanya satu sama lain Berapa alam kita sudah tertidur Yang lain ada yang menjawab Sekitar setengah hari Satu hari Dua hari Dan tiga hari Karena mereka lapar Satu dari mereka keluar dari gua Dan mencari makan di kota Dengan uang yang mereka bawa Tetapi Pedagang yang makanannya ingin dibeli Bingung Karena yang uang yang dipakai oleh pemuda tersebut Berbeda dengan uang yang digunakan di kota tersebut Karena pedagang tersebut curiga Dibawalah pemuda ini kepada sang raja Raja yang memerintah kota tersebut Ternyata sudah berganti Rajanya sudah berubah Agamannya sudah berubah Yang tadinya mereka menyekutukan Allah Dengan menyembah berhala Sekarang rajanya menyembah Allah Menta'ahidkan Allah Ta'at kepada Allah Pada saat dihadapkan kepada raja Pemuda tersebut menceritakan apa yang terjadi kepada mereka Pada saat itu juga Sang raja memuliakan pemuda tersebut Dan ingin mempertemu dengan pemuda lainnya Pada saat sampai di depan gua Pemuda tersebut meminta sang raja Untuk berhenti dan menunggu di luar Pemuda itu pun masuk Dan memberi tahu pemuda lainnya Bahwa mereka sudah tertidur Selama 309 tahun Lalu salah satu pemuda berdoa Agar gua yang mereka tinggali Tertutup Dan agar Allah SWT Mewafatkan mereka Maka Allah pun mengabulkan dua tersebut Dan Allah menceritakan kisah mereka Di dalam Quran Surah Al-Qaf Nilai-nilai penting yang bisa dipetik Dari kisah Sabul Khafi Yang pertama ada nilai akidah Kisah Sabul Khafi menceritakan Menjelaskan bahwa iman dan akidah Merupakan hal penting Yang harus diperjuangkan Yang kedua ada nilai akhlak Terdapat sejumlah nilai akhlak Yang bisa dipetik Bisa onek jujuran Konsistensi atau istikomah Tawakal Ikhtiar Dan lain sebagainya Yang ketiga Nilai tawak Takwa Para pemuda Ashabul Khafi Merupakan kelompok Pemuda yang beriman Dan bertawak kepada Allah Apapun kondisi yang mereka alami Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!